Magelang masih menyimpan pelbagai peninggalan Belanda yang masih berfungsi hingga kini. Bukan hanya berupa bangunan gedung, yang istimewa sejatinya adalah berupa saluran irigasi. Sebelum dilanjutkan, subscribe, like, komen, dan share, serta dentingkan lonseng agar kanal ini bisa terus mengunjungi dengan informasi menarik lainnya. Orang menyebut peninggalan kolonial ini sebagai talang londor, akwadak. Saluran irigasi yang terbuat dari besi dengan pilar-pilar besar ini dibangun sekitar tahun 1880. Peninggalan Belanda yang berada di wilayah desa Kalijoso, Kecamatan Secang, Magelang merupakan salah satu dari empat talang londor yang ada. Hingga saat ini, saluran irigasi yang berhulu dari Kaliprogo di Badran, Kabupaten Temanggung masih tampak kokoh. Di Payaman, aliran Kaliprogo ini bertemu dengan Kalimanggis, dan kemudian airnya mengalir sampai wilayah Kota Magelang dan Kabupaten Magelang lewat irigasi Kalimanggis sekitar 20 km. Kalimanggis ini sendiri adalah aliran dari Kali Elo yang telah melewati pendungan peleret di Dusun Manggis. Bangunan saluran irigasi di Kalijoso ini terbuat dari besi. Kemudian di bawahnya terdapat tiga tiang penyangga. Di sela-sela antar tiang penyangga tersebut diberi landasan kayu tebal sebagai jembatan antara satu penyangga ke penyangga yang lain. Keindahan tempat ini menjadikan kawasan tersebut sebagai lokasi private. Yang dari Semarang, Jogja, Temanggung, Magelang. Setiap hari kira-kira berapa orang yang datang ke sini? Ya, enggak, mesti sibuk. Tapi kalau bikin itu mesti raminya. Bisa untuk dipakai foto private ya ini ya? Bisa. Sudah pernah? Sudah. Generasi milenial yang anti-mainstream tidak menjadikan talang londos sekedar destinasi wisata. Mereka melakukan olahraga bersama, lomba menggambar, kegiatan memotret bersama, dan lainnya. Gemercek air di padua alam hijau, pilar kuno kesebangunan Eropa, dan saluran irigasi di atasnya memunculkan eksotisme tersendiri. Kini wisata desa yang digagas dan dikelola Bumdes Kastara ini juga memanfaatkan aliran kali progo untuk wisata air menyusuri kali sepanjang sekitar 850 meter dengan perahu karet berkapasitas 6 orang.